Tangan berbisa jilid sebelas. Sementara ini tidak bisa dimasukkan melalui lubang jendalanya, bolehkah Tuan mengirimkan orang untuk membawa guci araknya itu ke dalam kamar tawanannya? Tanya aku segera mengutus orang untuk melakukan itu, masih ada lagi Chin Hang berpikir-pikir dahulu, kemudian baru menjawab aku ada membawa kawan yang sekarang ini menunggu di bawah gunung, harap Tuan utus orangmu lagi untuk memberitahukan kepada mereka, katakan saja untuk sementara aku akan berdiam di sini, baik masih ada apalagi karena permintaannya untuk berdiam di situ sudah diterima dengan baik, Chin Hang sudah merasa puas, lagi pula ia juga tidak dapat memikirkan apa-apa lagi untuk diajukan sebagai syarat, maka berkata sambil menghela nafas, baiklah, begitu saja hitung-hitung menguntungkan kau penguasa rumah penjara menepok tangannya tiga kali, dan pintu samping keluar seorang gadis. Gadis itu usianya kira-kira 17 tahun parasnya cantik sekali, perawakannya lebih gemulai, kulitnya putih bersih kemerah-merahan tampaknya masih lebih cantik daripada incihi. Gadis itu mungkin belum pernah melihat seorang pemuda tampan seperti Chin Hang, maka ketika itu berjalan masuk ke dalam ruangan, sepasang matanya yang jelit tajam ketika berada dengan pandangan matu Chin Hang, sesaat ia tertegun, selembar wajahnya menjadi merah, dan bibirnya tersungging satu senyuman manis, maka itu barulah ia insyaf bahwa dirinya telah tertarik oleh Chin Hang serta kelakuannya sendiri yang tidak dapat mengimbangi perasaannya, maka lalu menundukkan kepalanya dan berjalan menghampiri penguasa rumah penjara. Penguasa rumah penjara melirik kepadanya sejenak mulutnya mengeluarkan suara menggerutu, kemudian berkata, Sian Jie, kau turun dan perintahkan orang supaya masukkan guci arak Kiansa Sian ke dalam kamarnya, lantas utus orang lagi untuk keluar memberitahukan kepada dua kawan Chin Hang beritahukan kepada mereka bahwa Chin Hang akan melukis gambar untuk ku sementara tidak diperbolehkan keluar, maka mereka tidak usah menunggu Sian Jie menerima baik perintah itu, mengangkat mukanya dan mengerling Chin Hang lagi sejenak lalu mengawasi lagi kepada penguasa rumah penjara. Asraya berkata masih ada apalagi penguasa rumah penjara tampak tercengang ia bertanya dengan perasaan heran, heran. Bagaimana kau bisa mengatakan demikian kepada ku ditegor demikian, Sian Jie seolah-olah baru sadar kelakuannya sendiri yang berbeda dari biasanya, dengan perasaan malu ia menundukkan kepala dan berjalan melewati depan Chin Hang terus menghilang ke pintu samping. Chin Hang hanya dapat merasakan bau harum yang keluar dari diri gadis itu yang menusuk hidungnya, sesaat itu hatinya berdebaran, sepasang matanya tanpa disadari sudah mengikuti berlalunya gadis itu, sehingga menghilang di balik pintu. Dia adalah muridku, namanya Lengbie Sian usianya tahun ini baru 17 tahun, demikian penguasa rumah penjara berkata. Chin Hang baru sadar dari lamunannya ketika mendengar ucapan itu, dengan cepat ia berpaling mengawasi penguasa rumah penjara seraya berkata, Hei untuk apa kau beritahukan hal ini kepadaku dari balik kerudung mukanya, penguasa rumah penjara itu memperdengarkan wara tertawa kecilnya, kemudian berkata lambat-lambat, Sejak dahulu kala orang cerdik pandai atau sastrawan tidak terlepas dari istilah romantis, perlu apa kau harus menutupi hal itu? Chin Hang merasa sangat tidak enak katanya dengan suara agak gugup, kau ngoceh aku sedang berpikir, seandai dia itu adalah pelayanmu, penguasa rumah penjara itu menantikan kata-kata selanjutnya, tetapi ternyata tidak ada, maka ia lalu bertanya, bagaimana Chin Hang dengan memberanikan diri, ia berkata sambil menunjuk penguasa rumah penjara, seandai dia itu adalah pelayanmu kau kebanyakan adalah wanita penguasa rumah penjara berjalan menuju ke lubang jendela bentuk hati lalu memutar tubuhnya dan berdiri sambil berpeluk tangan, katanya lambat-lambat, apa maksudmu hendak kata bahwa kaum laki-laki tidak boleh menggunakan pelayan kaum perempuan? Chin Hang berpikir itu memang benar, kaum lelaki juga banyak yang dirawati oleh pelayan kaum wanita, maka sesaat itu ia tidak bisa menjawab, terpaksa berkata, sekarang aku tidak akan banyak bicara denganmu, bolehkah aku pergi menengok suhu lagi? tidak boleh, besok sore baru boleh pergi, sekarang aku masih ada perkataan hendak bertanya kepadamu berkata pengusaha rumah penjara sambil menggelengkan kepala, kita toh sudah bicara tentang soal syaratnya, masih ada apa lagi yang perlu ditanyakan ada, umpama kata di mana rumahmu siapa ayah bundamu, hal ini semua tidak ada perlunya untuk diberitabukan kepadamu, kenapa bagi kau toh tak ada jahatnya asal usulmu, bahkan wajahmu sendiri toh kau masih rahasiakan tidak boleh dilihat orang, toh sekarang sebaliknya kau ingin mengetahui asal usul diri orang lain, bukankah itu sangat lucu penguasa rumah penjara perlahan-lahan menunggakan kepala, mengawasi pelita yang terpanjang di atas, berkata lirih seolah-olah pada diri sendiri, aku ada mempunyai alasan untuk merasiakan diriku, sedangkan kau tidak ada bagaimana kau tahu aku tidak ada, apakah kau juga ada menyimpan rahasia sudah tentu menjawab Chin, Hang, sambil menganggukan kepala, penguasa rumah penjara menurunkan kedua tangannya, ia geser kakinya berjalan menghampiri Chin Hang, sepasang, matanya memancarkan sinar tajam, katanya dengan suara berat, kalau begitu kau boleh majukan lagi beberapa syarat sebagai pertukaran, Chin Hang tidak dapat menduga isi hati penguasa rumah penjara itu, apa sebab ia merasa tertarik oleh asal lusul dirinya, maka saat itu hatinya diliputi oleh berbagai pertanyaan namun ia harus menjawab, maka akhirnya ia menjawab sambil menggelenggelengkan kepala, tidak aku tidak dapat memikirkan syarat apa yang perlu kewajukan kepadamu, asal tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh rumah penjara ini, aku bersedia menerima baik tiga permintaanmu ini, rasanya toh sudah boleh Chin Hang merasa tertarik, akan tetapi tantang asal lusul dan riwayat dirinya sendiri, hingga saat itu ia sendiri masih belum tahu jelas, bahkan dirinya itu mungkin ada menyangkut dengan anak kunci berukiran huruf liong milik partai OEyesan yang telah hilang, rahasia itu sebelum jelas riwayat dirinya, tidak boleh diceritakan kepada siapapun juga, supaya tidak menimbulkan kerewelan yang tidak diinginkan, maka saat itu ia lantas berkata sambil menggelengkan kepala, maaf, aku tidak membutuhkan permintaan apa-apa lagi, sinar mata penguasa rumah penjara tiba-tiba memancarkan kemarahan, katanya dengan suara keras, apakah tamu Chin Hang merasa bahwa orang misteri itu seolah-olah sedang terganggu, pikirannya dalam hati diam-diam merasa geli, lalu menjawab sambil mengangkat bundak muda, sekali, sebab aku sendiri juga tidak tahu siapa ayah bundaku, sikap penguasa rumah penjara menunjukkan sedikit perubahan, sepasang matanya tampak sinarnya yang menyala-nyala, ia maju selangkah dan bertanya apakah suhumu tahu Chin Hang dengan hati gentar mundur selangkah, jawabnya dengan perasaan bingung suhu sendiri barangkali juga tidak jelas, apakah maksudmu ini kini penguasa rumah penjara memejamkan kedua matanya, sehingga kembali pula kepada sikapnya yang semula, dengan suara tenang sekali berkata pula, tidak apa-apa aku hanya merasa bahwa kau memiliki bakat dan tulang-tulang yang sangat bagus sekali apabila mendapat didikan dari seorang guru ternama, kau pasti akan bisa menjadi seorang kenamaan di rimba persilatan baru saja habis mengucapkan demikian muridnya yang bernama Leng Biasian itu sudah balik kembali ke ruang tamu, ia agaknya seperti lebih cepat dari waktu biasa, maka waktu itu sepasang pipinya nampak kemerahan, dadanya tampak berombak sepasang matanya yang jelit tajam kembali melirik Chin Hang sejenak lalu memandang dan berkata kepada suhunya, suhu, tawanan yang bernama Kiansa Sian itu benar-benar sangat lucu, ia minta aku mengucapkan terima kasih kepadamu penguasa rumah penjara hanya mengeluarkan suara hem saja, dengan perasaan aneh memandang pada muridnya Lai U bertanya, Sian Jie, mengapa kau demikian cepat sudah balik kembali? wajah Leng Biasian yang sudah merah ditegor demikian rupanya merasa malu sehingga menundukkan kepala, dengan suara perlahan menjawab suhu, menggunakan kesempatan ini tecu melatih ilmu ku meringankan tubuh, penguasa rumah penjara melirik muridnya sejenak dari mulutnya terdengar suara kecil, kau berhasil mencapai berapa banyak Leng Biasian angkat muka mengawasi suhunya sejenak, kembali menundukkan kepala lalu berkata sambil tersenyum mencapai angka seratus, Hei suhumu masih ingat dua hari yang lalu kau mencapai angka seratus dua puluh baru mendaki lima puluhan anak tangga-tangga batu, bagaimana hari ini dengan mendadak kemajuan demikian banyak bertanya Seng Guru Heran Leng Biasian menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa kecil, kemudian berkata, mendapat kemajuan pesat bukankah ini suatu hasil yang baik Seng Guru mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tertawa, baik sih memang baik, soalnya agak luar biasa saja sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula, kamar yang semula hendak digunakan untuk kamar tidur pelukis tadika sudah bereskan atau belum Leng Biasian menyahut sudah, sambil mengangguk-anggukan kepala, penguasa rumah penjara tiba-tiba geser kakinya dan berjalan ke jendela sebelah kanan sambil berkata, kalau begitu kau ajak Chin Hang ke kamar itu, supaya beristirahat dahulu, suhumu hendak pergi sebentar ke kamar tawanan naga, sebentar akan kembali. Sehabis berkata demikian, orangnya sudah bergerak dan sebentar menghilang di jalanan yang menuju ke kamar tawanan, gerakannya itu luar biasa gesitnya, dari sikapnya agaknya perlu hendak mengurus persoalan yang sangat penting sekali. Chin Hang menyaksikan penguasa rumah penjara menghilang ke jalanan yang menuju ke kamar tawanan, lantas berpaling dan mengawasi Leng Biasan, hatinya berdebar keras, kiranya merasa tidak tenang, rupanya matanya lebih silau oleh kecantikan gadis itu, maka dalam hatinya diam-diam berpikir, alangkah baiknya kalau aku berkenalan dengan dia terlebih dahulu, tetapi sekarang, aku tidak boleh main-main dengannya. Gadis ini pasti memiliki kepandayan ilmu silat yang hebat sekali, tampaknya seperti bunga mawar berduri, ia berkata dalam sejarah kelima puluhan anak tangga, hanya dicapai dalam hitungan 108, jikalau itu aku barangkali paling sedikit harus 200 juga belum bisa menyelesaikan, nona yang sangat lihai ini. Tidak boleh dibuat main-main, sementara itu Leng Biasan sudah berjalan ke hadapannya, mengangkat mukanya yang cantik, sambil tersenyum manisya berkata, Hei, mari ikut aku, aku akan ajak kau ke kamar yang sudah disediakan untuk beristirahat. Chin Hang dengan sikap merendah dan agak takut memberi hormat seraya mengucapkan terima kasih. Leng Biasan balas hormat itu, kemudian memutar tubuh dan berjalan ke pintu goa di sebelah kiri ruangan tamu, kemudian diikuti oleh Chin Hang masuk ke pintu samping, ketika di dalam, kiranya di dalam goa itu tidak terdapat tangga batu, melainkan sebuah lorong yang dialas oleh batu pualam, di sebelah kanannya terdapat lima kamar indah. Yang dibuat dari batu pualam juga kamar ke satu dan kedua pintunya tampak setengah tertutup dari luar. Bisa kelihatan keadaannya di dalamnya ada sebuah tempat tidur yang memakai kelambu kain merah, perlengkapan di dalamnya sangat indah, sedang di bagian kiri, setiap 10 langkah tampak sebuah lubang jendela kecil berbentuk bundar, sinar matahari masuk melalui lubang 2 jendela kecil itu sehingga lorongan itu tampak tanda bundar. Yang dibuat dari sinar matahari memberikan pemandangan yang lain daripada yang lain berjalan lagi sampai di depan kamar nomor 5. Leng Biae Sian berhenti dan membuka pintu kamar yang terbuat dari batu pualam, kemudian ia keluar lagi dan mempersilahkan Chin Hang masuk. Chin Hang kembali memberi hormat dan menyatakan terima kasih, lalu masuk ke kamar. Ia mengamat-amati ruangan kamar itu, ternyata dirawat sangat bersih sekali, di tengah-tengah ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari kuningan, dengan kain sepreinya yang putih bersih, di samping tempat tidur terdapat sebuah meja, lemari dan lemari buku, yang paling menarik adalah tulisan-tulisan yang terpanjang di dinding tembok. Tulisan itu diambil dari syair yang dibuat oleh seorang cerdik pandai dari zaman Semkok atau Tiga Negara, ialah Chou Chou Kiam yang menjadi anaknya Chou Chou yang menjadi Perdana Menteri dari salah satu negara dari zaman Semkok itu, dari itu melukiskan keluhan seorang istri yang ditinggal pergi ke medan perang oleh suaminya. Dan kini ditulis di atas kertas tebal yang indah dengan tulisan tangan yang sangat indah, agaknya ditulis oleh seorang wanita. Chin Hang membacanya dengan perasaan kagum dan terheran-heran, di belakang dirinya tiba-tiba terdengar suara Leng Biesian yang bertanya kepadanya sambil tertawa, Hei, apakah kamar ini cocok untukmu? Chin Hang memutar tubuh dan duduk di tepi tempat tidur, jawabnya sambil menganggukan kepala dan tersenyum, Baik, hanya agak sedikit aneh Leng Biesian berdiri di luar kamar, sepasang tangannya membuat main pintu kamar yang terbuat dari batu pualam, wajahnya menunjukkan sedikit perasaan kaget dan heran, dengan metel, terbuka lebar ia berkata, di mana anehnya Chin Hang jari tangannya menunjuk tulisan yang terpanjang di dinding dan berkata sambil tersenyum, disinilah letaknya keanehan itu, sayang keluhan seorang istri ini, masih kurang dua baris perkataan di bagian yang terakhir, sepasang biji mateleng Biesian yang tampak nyata warna putih dan hitamnya, berputar-putaran, kemudian berkata sambil tersenyum. Kekurangan dua patah kata itu bukankah lebih daik tidak orang zaman dahulu kalau membuat syair, setiap patah kata-katanya semua mengandung maksud yang sangat dalam, bagaimana boleh dihapus atau dikurangi secara serampangan? Umpama kata syair keluhan seorang istri ini sepintas lalu seperti melukiskan perasaan seorang istri terhadap suaminya, sebetulnya hanya suatu perumpamaan saja, suami diumpamakan raja dan seng istri diumpamakan menterinya sebentar untuk menggambarkan rasa duka dari dalam hatinya, maka dua patah terakhir itu sekali-kali tidak boleh dihapus, berkata Chin Hang dengan sikap bersungguh dua. Leng Biye Sian menunjukkan sikap terkejut dan terheran-heran katanya dengan suara perlahan, oau kiranya begitu, Chin Hang bangkit dan berkata sambil tersenyum, apakah syair ini dikutip oleh suhu umu. Leng Biye Sian menggelenggelengkan kepala sepasang matanya memancarkan sinar yang aneh memandang Chin Hang dengan sikap termenung-menung, kemudian berkata seolah-olah sedang mengigau bukan, itu dapat dibeli dari sebuah toko buku tua, Chin Hang menarik napas lega, berjalan menghampiri Leng Biye Sian dua langkah, kemudian bertanya dengan suara lirih, Nona Leng, bolehkah kau beritahukan kepadaku, suhumu itu sebetulnya laki-laki atau perempuan Leng Biye Sian tiba-tiba tertawa cekikikan, ia tarik dirinya sembunyi di belakang pintu, hanya tongolkan separuh mukanya dan berkata sambil tertawa nakal, kau ini selalu menanyakan orang lain laki-laki ataukah perempuan, sebetulnya perlu apa wajah Chin Hang menjadi merah, buru. Buru berdiri tegak dan berkata, kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, suhumu itu rupanya seperti lelaki juga seperti perempuan sesungguhnya membuat orang melihatnya bisa menimbulkan perasaan tidak enak Leng Biye Sian tertawa geli, kemudian berkata, dalam hal apa suhumu mirip seorang wanita, coba kau sebutkan Chin Hang miringkan kepalanya dan kemudian berkata dengan pastil sinar matanya, mirip seperti sinar mata perempuan tetapi suhumu memang benar seorang lelaki dalam hati Chin Hang meskipun mau percaya tapi ia juga tidak bertanya lagi, sebab ia sekarang semakin merasakan bahwa Leng Biye Sian ini bukan saja lebih cantik. Daripada Injie tetapi juga tidak begitu galak sifatnya kalau dibandingkan dengan Injie L.E, oleh karenanya maka ia tidak berani banyak bicara dengannya sebab sinar matanya itu terlalu menakutkan, maka saat itu Chin Hang pikir supaya lekas meninggalkan kepadanya. Nona Leng, jikalau kau masih ada urusan silahkan, aku, aku pikir hendak mengasuh dahulu, Leng Biye Sian Minyau Toowe, sesaat lenyaplah senyum yang ada di bibirnya, dengan sikapnya seorang gadis yang agung mengulurkan tangannya dan menutup pintu kamar Chin Hang, kemudian pergi meninggalkan padanya, Chin Hang rebahkan diri di atas pembaringan, kedua tangannya memainkan bantal di atas kepalanya, matanya memandang ke atas lelangitan dan mulai terbenam dalam alam lamunannya. Dalam otaknya saat itu terpeta bayangan penguasa rumah penjara, ia memikirkan diri orang itu yang sangat misteri, dan kelakuannya yang tertarik kepada dirinya serta tindakannya yang agak aneh. Selain itu, dengan maksud apa pula ia membangun rumah penjara ini memasukkan tokoh-tokoh rimba perselatan baik dari golongan jahat maupun dari golongan baik ke dalam? Lama ia memikirkan, tetapi selalu tidak menemukan jawabannya, maka kemudian pikirannya beralih kepada keterangan suhunya mengenai sedikit riwayat hidup dirinya sendiri. Suatu malam, 18 tahun berselang seorang wanita yang masih muda sedang menggendong anak orok yang masih belum cukup satu bulan, dan orok itu adalah dirinya sendiri sedang melakukan perjalanan menyeberang sungai dengan menumpang sebuah perahu. Perahu yang ditumpangi wanita dan anaknya itu terbalik dan kemudian ditolong oleh suhunya yang sekarang ini, sedangkan wanita itu yang mungkin adalah ibunya, telah digulung oleh air rombak yang sangat tajam, sungguh tidak habis dipikir, ibunya yang baru melahirkan belum cukup satu bulan, mengapa harus membawa dirinya pergi melakukan perjalanan jauh orang dari manakah ibunya itu dan siapakah ayahnya? Mengapa ayahnya tidak bersama-sama dengan ibunya? Dengan tiba-tiba, pintu kamar terdengar deketuk tiga kali, sehingga memutuskan lamunannya, ia lompat bangun dan bertanya lagi, siapa di luar kamar terdengar suara jawaban lengbyesian yang sangat merdu, aku bolehkah aku masuk? Chinhoun pikir gadis itu pasti ada urusan. Maka ia lalu bangkit dan menjawab, kau dorong saja pintunya. Pintu kamar terdorong perlahan-lahan terbuka, lengbyesian tongolkan kepalanya. Katanya dengan sikap kemalu-maluan, aku hanya ingin bertanya padamu. Baru berkata setengah, tiba-tiba tampak ujung metu Chinhoun ada tanda air metu yang mengalir, maka ia lalu bertanya sambil membuka lebar matanya, Kau menangis Chinhoun mengangkat tangannya untuk nyeka air matanya, benar saja ada tanda air metu, tanpa disadari ia menunjukkan sikap kejut, kemudian berkata sambil tertawa-tawa, heran, mengapa aku sendiri tidak tahu. Lengbyesian masuk ke dalam, ia berdiri dekat pintu kamar, sepasang matanya menunjukkan sikap terkejut, heran dan simpatik, kemudian bertanya dengan penuh perhatian, kau pasti memikirkan urusan yang menyedihkan betul. Tidak Chinhoun memaksakan dirinya untuk tersenyum, katanya sekenanya mungkin. Lengbyesian menundukan kepala, kemudian berkata sambil tersenyum, bolahkah kau beritahukan kepada ku maaf, aku tak dapat, jawab Chinhoun sambil menggeleng kepala. Lengbyesian tampaknya merasa kecewa, kembali menunjukkan sikapnya seorang gadis agung, ia keluar dari kamar, dan berkata sambil menundukan kepala, aku datang hanya hendak menanya padamu, kau barangkali belum makan tengah hari ini entah apa sebabnya Chinhoun merasa takut terhadap sikap gadis itu yang memperhatikan dirinya, maka saat itu menjawab dengan nada suara dingin, aku belum iapar, terima kasih atas perhatianmu Lengbyesian terpaksa diam. Selagi hendak menutup lagi pintu kamarnya, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa yang demikian keras, suara tertawa itu ketika masuk di pelinganya terdengarnya seperti suara guru. Hahaha, penguasa rumah penjara rimba perselatan di mana kau berada? Lekas keluar aku hendak pukul rubuh kau, pukul rubuh kau wajah Lengbyesian berubah dengan segera dengan cepat ia lompat dan lari menuju ke ruangan tamu. Chinhoun segera mengetahui bahwa ada lagi orang datang ke lembah kunci besi untuk menantang pertandingan kesempatan baik. Itu tidak mau disiasiakannya begitu saja, bura-bura ia lari keluar dari kamarnya. Dua orang itu tiba di ruangan tamu, dengan berdiri dekat lubang jendela berbentuk hati, melongo keluar. Dari situ tampak di atas tujuh senar yang terpanjang di lembah kunci besi, saat itu ada berdiri dua orang, Satu adalah tiat OS Yansu yang bertugas mengurus-urus pendaftaran kepada setiap orang yang datang hendak menengok ke kamar tawanan atau datang menantang pertandingan, dan yang lain adalah seorang tua yang sangat aneh. Orang tua itu usianya sekitar 90 tahunan, rambut di kepalanya tampak putih panjang dan kotor. Badannya mengenakan pakaian wanita hitam yang sudah kotor dan compang-camping, wajah orang tua itu tampak menyeramkan, alisnya tebal matanya lebar, kunis dan berwutnya penuh busa pada waktu itu sedang lompat-lompat di atas senar besi, mulutnya tidak berhentinya berkau-kau minta penguasa rumah penjara keluar berhadapan dengannya. Dilihat dari sikap dan dandanannya, jelas dia adalah seorang tua gila tiat OS Yamu barangkali tidak berdaya menghadapi orang gila itu, hanya berdiri di atas senar yang agak jauh darinya, sambil berteriak dua untuk mencegah, tidak berani berdekatan dengannya. Leng Biyesian agaknya juga baru pertama kali ini menyaksikan keadaan demikian, dengan terheran dua ia bertanya kepada tiat OS Yansu, Laolo, apa artinya ini tiat OS Yansu ketika melihat Leng Biyesian, semangatnya seperti terbangun, buru-buru lompat keluar jendela dan menjawab dengan suaranya ring, Nona Leng orang tua gila ini tidak mau mengurus soal pendaftaran dulu sudah lantas menyerbu masuk, benar-benar memang sengaja untuk mengacau. Kalau begitu kau usir dia keluar saja berkata Leng Biyesian Nona Leng, orang gila ini sangat lihai boleh dikata merupakan seorang penantang yang paling lihai selama berdirinya rumah penjara ini, hamba tidak sanggup melawan, maka tidak berdaya untuk mencegah dan menyerbu masuk, menjawab tiat OS Yansu dengan perasaan malu dan menundukan kepala. Ketika ia tampak Chin Hang juga berdiri di dekat Leng Biyesian, dari mulutnya mengeluarkan suara terkejut, sebab ia masih ingat bahwa pemuda itu dahulu datang hendak menengok suhunya yang menjadi tawanan, dengan bagaimana mendapat kehormatan seperti itu, bisa berada di kamar kediaman penguasa rumah penjara. Sedangkan ia sendiri tadi pernah melakukan korupsi terhadapnya yang mendapat Tuhan Sogokan berupa rantai emas, apabila hal itu diberitahukan kepada penguasa rumah penjara, bukankah sangat membahayakan dirinya untuk waktu itu Leng Biyesian tidak melihat sikapnya itu sepasang matanya hanya ditujukan kepada orang tua gila yang berada di atas senar kemudian berkata, La Olo, coba kau pikir-pikir dulu apakah aku kiranya dapat menjatuhkan dia sepasang matel, tiat O.S. yang gue tampak berputaran sebentar, dengan tiba-tiba menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa, bisa Nona Leng kau pasti bisa memukul rubuh dia ke bawah kembali Leng Biyesian sangat girang, dengan cepat dapat melesat melalui lobang jendela dengan gerakannya yang sangat ringan melayang turun atas seutas tali senar besi, kemudian berkata sambil menunjuk orang tua gila itu, orang gila kau kemari. Tiat O.S. yang su menggunakan kesempatan itu buru-buru berjalan mendekati lobang jendela wajahnya yang kurus penuh senyuman ramah tamah, sambil mengawasi Chin Hang ia berkata dengan suara perlahan, Chin Siao Hiap apakah kau bukan datang akan untuk menengok keluargamu dalam tawanan? Bagaimana bisa berada di sini sepasang metu Chin Hang waktu itu sedang ditujukan kepada Leng Biyesian dan orang tua gila itu yang berada di atas senar, maka atas pertanyaan itu ia hanya menjawab aku memenuhi permintaan lao wicu kalian untuk melukiskan lukisan sebuah gambar orang tiat O.S. Siang Su buru-buru masukkan tangannya ke dalam sakunya untuk mengeluarkan rantai emas, dan dia kembalikan kepada Chin Hang seraya berkata sambil tersoyum ramah, Chin Siao Hiap barangmu ini harapkah suka terima kembali, tadi aku orang tua ini hanya main-main saja denganmu, sebetulnya aku belum pernah berani minta barang kepada orang. Orang sebab dengan berbuat demikian itu terlalu rendahkan derajat sendiri, Chin Hang menerima kembali rantai emasnya sedang mulutnya masih menjawab tanpa memandang tiat O.S. Siang Su, apakah tai Siang Su mengembalikan rantai emasku ini? Maka menipu Nona Leng untuk menghadapi orang tua gila itu aja tiat O.S. Siang Su rubah, berkata ambil tersenyum, bukan begitu Chin Siao Hiap Nona Leng kita ini sudah mewarisi kepandaya ilmu silat laucu kita. 10. Giam loong seluruh rumah penjara ini dan aku seorang tua sendiri, tiada seorang yang sanggup melawan dia orang-orang kuat seluruh penjara sini, tak ada seorang yang sanggup melawan dia, tetapi dia bukanlah tandingan orang tua gila itu berkata Chin Hang sambil tertawa dingin. Kiranya Chin Hang sudah menyaksikan bahwa Leng Biae Sian ketika kedua kakinya menginjak senar, sudah diserbu oleh orang tua gila itu sedang mulutnya mengeluarkan suara sambil tertawa terbahak-bahak Ha, 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 penguasa rumah penjara rimba persilatan, mari-mari orang gila itu mulutnya berteriak-teriak demikian, tangannya sudah bergerak melakukan serangan hebat yang dibarengi dengan suara hembusan angin yang mengaun. Leng Biae Sian juga sudah melancarkan serangannya, tetapi sebelum dua tangan saling adu, ia seolah-olah kebentur dengan suatu kekuatan hebat yang tak dapat dilawan, sehingga tubuhnya terhuyung-huyung, hampir saja tak dapat berdiri tegak, terpaksa ia lompat mundur ke atas senar paling kiri orang tua gila itu pentang kedua lengan tangannya seperti sikap burung terbang, dengan care itulah ia melayang untuk mengejar, kedua kalinya ia melancarkan serangannya, sedangkan mulutnya masih berkau-kau tertawa, Ha, 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 siapa yang kata bahwa kau adalah orang kuat nomor satu di dalam dunia? Aku hendak pukul kau rubuh Aku hendak pukul kau rubuh Kali ini Leng Biae Sian tidak berani menyambut serangan orang tua gila itu, dengan gerakannya yang sangat lincah, lompat ke samping beberapa kaki, kemudian bergerak ke samping kanan orang tua gila itu, tangannya melancarkan serangan ke bagian bawah ketiak orang tua gila itu, semua gerakan itu dilakukan dengan sangat indah dan cepat sekali orang tua gila itu tertawa terbahak-bahak menunggu sampai serangan tangan kanan sudah akan menyentuh tubuhnya, dengan tiba-tiba berjongkok, tangan kirinya diulur, balas menyambar kaki kanan Leng Biae Sian gerakannya dilakukan demikian cepat dan nganas sekali. Tetapi Leng Biae Sian benar-benar hebat, ketika tangan orang tua itu menyambar kakinya, sudah lompat tinggi ke atas, di tengah udara melakukan gerakan jumpalitan, dengan kedua tangannya ia menyerang kepala orang tua gila itu. Perubahan secara mendadak itu, sebetulnya tidak ada apa-apanya yang aneh atau luar biasa, tak disangka orang tua gila itu agaknya keburu mengelak sehingga serangan Leng Biae Sian mengena dengan telak di atas kepala orang itu, sesaat tubuh orang tua itu menggetar dan hampir saja terjatuh ke dasar lembah. Ketika serangan dua tangan Leng Biae Sian mengenakan kepala orang tua gila itu, ia sendiri sudah lompat melayang sambil mengeluarkan seruan kaget, ia mengira bahwa kali ini betok kepala orang tua gila itu pasti remuk, tetapi ketika ia berdiri tegak di atas senar lagi dan matanya ditujukan kepada orang tua gila itu, baru tahu bahwa orang tua gila itu sedikit pun tidak terdapat tanda luka, maka ia lalu berseru kaget, eh apakah kepalamu ini terbuat daripada besi orang tua gila itu setelah kepalanya terkena pukulan dua kali dari tangan Leng Biae Sian seperti baru sadar dari mimpinya, dengan sikap bingung ia menggoyang-goyangkan kepalanya, kemudian tangannya menggaruk, garuk rambutnya yang panjang, lalu berkata kepada diri sendiri dengan sikap terkejut dan terheran-heran, eh, bagaimana aku bisa berada di sini bukan kepalang terkejutnya Chin Hong yang menyaksikan kejadian itu, ia dapat menduga bahwa serangan tangan Leng Biae Sian itu mengandung kekuatan tenaga yang sangat hebat, sekalipun batu juga akan menjadi hancur berkeping-keping, ternyata tidak terluka sedikit pun dan yang lebih aneh setelah kepalanya terkena serangan bebat, seolah-olah baru sadar dari gilanya. Siapakah orang tua gila yang memiliki kepandayan hebat itu? Kalau ditilik dari kepandayan ilmu sila yang dimiliki, jelas jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Baru selagi berada dalam keadaan bingung dan terheran-heran, tiba-tiba merasakan sambaran angin melalui samping dirinya, lalu tampak berkelebat sesosok bayangan hitam meleset keluar lobang jendela bentuk hati itu, bayangan hitam itu bagaikan burung terbang melayang turun di atas senar, kemudian berdiri tegak di hadapan orang tua gila itu, dia, bukan lain daripada penguasa rumah penjara rimba perselatan yang tadi katanya hendak berjalan-jalan sebentar ke dalam kamar tahanan naga. Tiat O.S. Yansu yang berdiri di luar jendela, ketika melihat kedatangan Lao Cu-nya, wajahnya tampak pucat pasi, buru-buru memberi hormat dan melapor dengan sikap ketakutan Lao Cu, orang tua gila ini memiliki kepandayan ilmu silat luar biasa hebatnya, hamba tidak sanggup menahan dia menyerbu kemari oleh karenanya hamba rela menerima, hukuman dari dosa hamba, penguasa rumah penjara itu masih berdiri tegak tanpa bergerak dengan tenang mengamati orang tua gila itu. Sujena kemudian baru membuka mulut dan berkata lambat-lambat, apakah dia belum melakukan pendaftaran ya, orang tua ini seperti dihinggapi penyakit gila menjawab Tiat O.S. Yansu dengan sikapnya yang sangat menghormat. Apakah kau tidak tahu dia itu siapa bertanya pula penguasa rumah penjara? Ya, hamba tidak dapat tahu. Sementara itu Leng Biasian sudah lompat meleset ke hadapan gurunya, sambil berseru, suhu orang tua gila ini memiliki kepalanya yang keras sekali, aku telah memukul pada Nia dua kali, tak disangka ia sedikit pun tak terluka penguasa rumah penjara mengibaskan lengan bajunya, katanya dengan suara dalam, pulang, lain kali sebelum mendapat izin suhumu, kau tidak boleh keluar menyambut tantangan musuh. Kata-kata itu diucapkan dengan nada suara tenang dan merdu, tetapi mengandung pengaruh yang membuat orang tidak berani membantah Leng Biasian menerima baik kepada suhunya lalu lompat balik kembali ke ruangan tamu melalui lubang jendela, setelah itu ia tersenyum kepada Chin Hang dengan sikap kemalu. Maluan dan kemudian menonton dari lubang jendela bersama-sama Chin Hang dengan berdiri berdampingan. Sepasang mata penguasa rumah penjara ditujukan kepada orang tua gila itu tanpa berkedip pada waktu itu kembali membuka mulutnya dan berkata dengan nada suara tetap lambat-lambat, Lopin, coba kau sebutkan. Sekali lagi peraturan terakhir dari rumah penjara kita supaya ia dengar lagi tiat O.S. Yansu segera bentang mulutnya dan berkata dengan suaranya ring, Hei, orang tua gila dengar, barang siapa yang datang ke rumah penjara rimba perselatan untuk menantang bertanding, harus mentaati semua peraturan yang sudah kita tetapkan, jikalau tidak akan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan terhadap rumah penjara kita sehingga kita tidak menjamin jiwa dan keselamatannya. Orang tua gila sejak sadarkan dirinya, sikapnya berubah sangat murung, seperti seorang tua pendiam, di wajahnya tampak tegas sikapnya yang kurang gembira terhadap kedatangan penguasa rumah penjara itu, seolah olah tidak menghiraukan sama sekali sepasang matanya yang buram, memandang keadaan sekitarnya sebentar kemudian, seolah-olah sudah sadar tempat apa itu, ia menganggukan kepala, kemudian memutar dirinya dan berjalan lambat-lambat di atas sinar besi menuju keseberang. Penguasa rumah penjara memperdengarkan suara tertawanya, lengan jubah dikibarkan, kedua tangannya diangkat, seluruh badannya seolah-olah meluncur di atas senar itu dalam waktu sekejap mati sudah melewati orang tua gila tadi, gerakan itu tampaknya perlahan, tetapi sebetulnya cepat luar biasa, sehingga dalam waktu singkat sudah berada di muka orang tua tadi untuk menghalangi berlalunya, kemudian membalikan badan dan berkata sambil tertawa dingin orang tua gila itu angkat muka dan memandang kepadanya dengan sinar matuh hampa, kemudian bergerak dan lompat ke senar kedua di sebelah kirinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga untuk melanjutkan perjalanannya. Penguasa rumah penjara kembali lompat untuk merintangi perjalanannya, katanya sambil tertawa, apakah kau kira aku tidak sanggup menahan ke orang tua gila itu menghentikan kakinya, rambut di atas kepalanya tampak bergerak-gerak sepasang matanya menunjukkan sinar marah dan takut, seolah-olah seekor binatang harimau yang terluka, mulutnya mengeluarkan suara gemetaran, katanya, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, penguasa rumah penjara mendongakan kepala dan tertawa besar, suara tertawanya itu menggema ke seluruh lembah, sambil tertawa ia berkata, jangan ganggu kau, ha 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 aku belum pernah mengganggu orang, asal ia tidak datang ke lembahku kunci besi ini sepasang mata orang tua gila itu memperlihatkan cahaya matanya, giginya terdengar bercatrukan, dengan badan agak gemetaran ia berkata, minggir, aku tidak akan berkelahi denganmu suara tertawa penguasa rumah penjara itu mendadak berhenti, sepasang matanja memancarkan sinar tajam, katanya sambil tertawa dingin, kalau begitu, ada perlu apa kau datang ke sini sikap marah orang tua gila tadi tampak sedikit reda, sejenak ia seperti orang bingung, kemudian baru menjawab sambil menundukan kepala dan menghela nafas, apakah jika tidak menantang pertandingan tidak boleh datang ke sini penguasa rumah penjara itu menganggukan kepala sebagai jawaban, dengan sinar matanya yang hambar orang tua gila itu mengawasi kepadanya sejenak, lalu bertanya dengan suara hambar pula, habis kalau sudah datang lalu bagaimana penguasa rumah penjara itu memperdengarkan suara tertawa dinginnya, kemudian berkata sepatah demi sepatah dengan nada suaranya yang dingin, kecuali kau dapat mengalahkan aku, jika tidak hanya ada satu jalan, jalan itu ialah jalan kematian orang tua gila itu memejamkan matanya dan menggumam sendiri, dengan tiba-tiba badannya lompat melesat ke atas senar ketiga, kemudian berkata seperti mengoceh sendiri, aku tidak perdulikan segala aturanmu ini, aku hendak pergi, penguasa rumah penjara mendongakan kepala dan tertawa besar, badannya bergerak bagai kupu, kupu yang terbang melalui atas kepalanya orang tua gila itu, yang kemudian turun lagi di atas senarnya, dan dengan kedua kakinya bergerak demikian lincah, senar-senar itu dengan tiba-tiba memperdengarkan suara iramanya yang sedih, irama itu seolah-olah keluhan dua seorang perempuan muda yang sedang ditinggal suaminya, sehingga orang-orang yang mendengarnya hamir tak tahan untuk menahan air matanya Chin Hang terpaku mendengar suara irama itu, segera teringat riwayat diri sendiri yang mengenaskan, dan tanpa disadarinya sudah mengkucurkan air mati sementara mulutnya menggumam sendiri, inilah irama dari burung merah terbang ke timur laut. Leng Biye Sian yang berada di sampingnya berpaling memandang ia sejenak lalu berkata dengan perasaan terkejut, kau, kau ini seolah dua mengetahui semua muanya Chin Hang tidak mendengar ucapan itu, ia seperti sudah terpengaruh perasaannya oleh irama yang timbul dari senar itu, hingga terbenam dalam lamunannya sendiri orang tua gila yang berada di atas senar besi, semula berdiri tegak di atas senarnya tanpa bergerak sambil miringkan kepalanya ia memperhatikan suara senar tadi, kemudian agaknya juga terpengaruh oleh irama sedih itu, sekujur badannya mulai gemetaran, dan semakin lama semakin hebat, pada akhirnya dengan tiba-tiba ia menghela nafas sambil memegangi kepalanya sendiri, sedang mulutnya berteriak, teriak dengan suara keras berhenti-berhenti, jangan menyentil, jagan disentil lagi penguasa rumah penjara tidak menghiraukan semua, ia melanjutkan menyentil senar-senar seperti itu dengan kakinya, sehingga suara itu terus nyaring dan menggema di seluruh lembah orang tua gila itu agaknya sudah tidak dapat mengendalikan perasaan sedihnya, seperti tingkah laku anak kecil ia menangis menggerung dua, dengan tiba-tiba ia lompat melesat dan lari di atas senar, sambil lari dan menangis sedang mulutnya berteriak, Pue-ekun, Pue-ekun berada di mana kau berada di mana penguasa rumah penjara itu ketika melihat penyakit gila orang tua itu kambuh lagi, dengan tiba-tiba menghentikan suara senarnya, mulutnya mengeluarkan suara tertawa dingin lalu maju dan berada sejarak tiga tombak di hadapannya, dari jauh ia melancarkan satu serangan ke arah dadanya, serangan itu sedikit pun tidak menimbulkan suara. Orang tua gila itu yang tidak menduga akan diserang, saat itu telah jatuh rubuh ke belakang, tetapi ia tidak jatuh ke dalam lembah, kiranya waktu ia terguling sepasang kakinya dapat menggaet senar besi dan dengan kepala di bawah dan kaki di atas, menggelantung di atas senar, kemudian ia lompat bangun lagi, dan dengan menggeram hebat ia balas menyerang kepada penguasa rumah penjara. Terima kasih telah menonton!